Anda punya staff customer service? Atau Anda sendiri seorang customer service? Skill apa saja sih yang harus dimiliki seorang customer service? Simak video ini untuk mendapatkan jawabannya Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya Gustaf PM dari channel Youtube Belajar Berbisnis Setiap tahunnya, persaingan dalam bisnis akan semakin bertambah ketat Apalagi sekarang ini dengan perkembangan dalam bidang internet yang semakin cepat Seolah kita semua dituntut harus mengikutinya Salah satu hal yang mulai berubah adalah dari pelayanan customer service Yang sekarang cenderung banyak menggunakan media online daripada offline Menjadi seorang customer service memang gampang-gampang susah Customer service menjadi garda terdepan dalam bisnis yang tugasnya melayani pembeli dengan sebaik mungkin Suatu perusahaan yang bagus pastinya memiliki customer service yang bagus pula Sebaik apapun produk yang Anda jual Tetapi buruk dalam hal pelayanan pasti akan dinilai buruk juga oleh konsumen Jadi produk yang baik dengan customer service yang baik dan handal adalah kombinasi yang paling tepat Jika sekarang ini Anda menjadi seorang customer service Atau berencana menjadi seorang customer service Atau bahkan berencana untuk merekrut seorang customer service bagi bisnis Anda Berikut ini saya sudah merangkum skill yang harus dimiliki seorang customer service dari berbagai sumber Skill yang harus dimiliki customer service yang pertama ialah komunikasi yang baik Dimanapun tempatnya, baik online ataupun offline Seorang customer service harus bisa berkomunikasi dengan baik tanpa harus menjatuhkan pelanggan Bahasa yang digunakan haruslah sopan, ramah, jelas, dan mudah difahami Tujuannya agar informasi yang diberikan bisa sampai dengan baik dan mudah difahami Seorang pelanggan datang dengan minim pengetahuan akan barang atau jasa yang Anda jual Maka sebagai seorang customer service, Anda harus dapat memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh pelanggan Sehingga pelanggan dapat lebih tertarik dengan barang atau jasa yang Anda tawarkan Dan akhirnya memutuskan untuk membeli saat itu juga Skill yang harus dimiliki oleh customer service berikutnya ialah Profesionalisme Pekerjaan seorang customer service tidak selamanya menyenangkan Seorang CS tidak selamanya bisa membuat pelanggan puas Akan ada saja pelanggan yang tidak puas dan bisa jadi marah pada Anda meski sudah berusaha sebaik mungkin Sangatlah penting untuk tetap profesional dengan pelanggan meskipun mereka telah melampaui batas Selalu jaga sikap bersahabat dan profesional Anda ketika menghadapi pelanggan Tanggapi semua keluhan pelanggan dengan kepala dingin Kesabaran akan menjadi kunci bagi Anda dalam menghadapi situasi ini Tetaplah sabar ketika mereka datang kepada Anda dengan perasaan jengkel dan prustasi Tetapi yang lebih penting lagi adalah mencari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan Anda Selain itu, pintarlah mengatur waktu Meskipun Anda harus menyediakan waktu untuk melayani pelanggan Tapi tentu saja ada batasannya Dan Anda harus mengupayakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelanggan Se efisien mungkin Skill yang harus dimiliki oleh seorang CS berikutnya ialah Ramah Pusat pekerjaan CS atau customer service adalah para pelanggan Jadi, seorang CS yang profesional harus mampu bekerja dengan baik Dengan rekan sejawat dan bersahabat setiap saat Tidak peduli betapa menggerutu pelanggan yang datang CS harus selalu baik, perhatian, serta menunjukkan keinginan untuk membantu Tak dapat dipungkiri bahwa setiap customer pasti ingin dilayani oleh CS yang penuh senyuman dan keramahan Hal kecil seperti ini memang sering terlupakan Namun justru mempunyai efek yang besar bagi bisnis Anda Pasti kita pernah datang ke sebuah toko yang pelayannya cemberut atau nada bicaranya ketus Menyebabkan kita tidak mau lagi datang ke toko tersebut Atau mungkin ada pengalaman belanja di online shop yang CSnya membalas chat kita dengan singkat-singkat saja Terkesan tidak ramah Mau dimanapun bisnis Anda, memberikan pelayanan dengan ramah tentu akan memberikan efek baik bagi bisnis Anda Apalagi di bisnis online yang tidak bertatam muka secara langsung Anda bisa berikan emot senyum di setiap akhir chat contohnya Untuk memperlihatkan keramahan Anda Skill yang harus dimiliki oleh seorang customer service berikutnya ialah Mampu menyelesaikan masalah Customer service harus berdedikasi kepada masalah pelanggan Dan membantu mereka mencari solusinya Mengetahui pertanyaan yang tepat untuk diajukan Akan menjadi kemampuan kunci dalam menyelesaikan masalah pelanggan secara efektif dan cepat Tentu saja kita juga harus memahami benar masalah tersebut Dan bagaimana keinginan si pelanggan dalam menyelesaikannya Banyak pengalaman membuktikan Bahwa konsumen lebih puas melihat CS berupaya keras memberikan solusi Sekalipun solusi tersebut tidak berhasil sempurna Sebab upaya ini menunjukkan tanggung jawab seorang customer service terhadap pekerjaannya Selain itu, tanggung jawab juga terlihat dari bagaimana seorang customer service menangani permintaan konsumen Konsumen paling tidak suka dilempar ke sana kemari Jika customer service memahami brand dan produk Mengetahui petunjuk dan protokol yang berlaku Tentu ia dapat membantu konsumen tanpa harus mengopernya ke petugas lain Jikapun harus mengalihkan konsumen ke pihak yang lebih paham Pastikan customer service mengetahui siapa orang tersebut dan bisa menjangkaunya dengan cepat Skill yang harus dimiliki seorang customer service berikutnya ialah Percaya diri Orang yang tidak percaya diri seringkali terlihat membatasi kemampuan mereka Sebab mereka menganggap bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kemampuan lebih dibanding orang lain Oleh sebab itu, tidak heran jika mereka merasa minder dan tertutup Percaya diri dapat tergambarkan melalui gestur, cara berbicara, dan juga ekspresi yang ditampilkan Memiliki rasa percaya diri tentu menambah kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang sedang kita presentasikan Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Anda tentu akan lebih mudah untuk meyakinkan konsumen agar membeli apa yang Anda tawarkan Anda akan terlihat lebih meyakinkan dari bahasa yang tegas dan lugas Skill yang harus dimiliki seorang CS berikutnya ialah mengetahui produk dengan baik Hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang customer service adalah kemampuannya untuk memahami serta mengetahui produk perusahaannya dengan baik Mengapa demikian? Karena ia bertugas sebagai representatif dan juga perwakilan tempat perusahaan ia bekerja Hal-hal seperti fitur yang dimiliki oleh produk, cara kerja, jenis, spesifikasi, serta cara perawatannya harus diketahui dengan jelas Sebagai contoh, misalnya Anda merupakan seorang customer service dari salah satu provider Maka Anda harus paham betul terkait misalnya paket data yang ditawarkan, jenis-jenisnya, cara kerjanya, cara daftarnya, serta jenis layanan yang ada pada provider tersebut Tanpa mengetahui produk dengan baik, otomatis ia bisa dikatakan gagal menjadi seorang customer service Skill yang harus dimiliki seorang customer service berikutnya ialah Mengetahui psikologis konsumen Anda pasti tahu bahwa Anda akan bertemu dengan berbagai macam jenis pelanggan yang menghampiri Anda untuk bertanya atau menyampaikan keluhan Maka Anda perlu memahami psikologis pelanggan Anda karena hal ini akan sangat membantu Anda menjadi seorang customer service yang baik Mengetahui psikologis pelanggan akan memberikan nilai lebih kepada pelanggan Mengetahui psikologis pelanggan artinya Anda dapat memperlakukan mereka sesuai dengan treat mereka masing-masing Misalnya, ada pelanggan yang suka dipuji, ada pelanggan yang ingin mendapatkan rasa hormat dan diperlakukan lebih hormat dan sebagainya Intinya adalah, seorang CS atau customer service adalah perwakilan atau representatif suatu perusahaan yang mana harus memahami produk atau jasa yang dimiliki perusahaan Serta menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan tepat Jika Anda salah satu pemilik bisnis yang membutuhkan customer service, pastikan CS Anda sudah terlatih sebelum mulai bekerja Agar mereka mengetahui tugas serta kewajibannya Jika perlu, agendakan training atau pelatihan secara rutin setiap beberapa bulan sekali Agar mereka lebih memahami lagi tentang tugas dan kewajibannya sebagai seorang customer service Untuk customer service baru, sebaiknya dilakukan masa-masa training minimal sebulan atau 3 bulan Agar bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru Namun, jika Anda seorang pebisnis skala rumahan dan ingin mencoba memperdayakan tetangga Anda Tidak ada salahnya juga untuk memberikan sedikit arahan tentang bagaimana melayani pelanggan dengan baik Berikan juga semacam pelatihan sederhana seperti berbicara di depan cermin agar lebih percaya diri Membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Lebih terbuka untuk memulai obrolan, melatih kesabaran, dan lain-lain Ini juga berlaku bagi Anda yang berbisnis namun belum memiliki karyawan khusus Hal-hal ini tentu berbeda dengan pelatihan untuk customer service di perusahaan-perusahaan besar Namun cukup untuk membuat pelanggan Anda merasa nyaman dan meninggalkan kesan yang baik di benak mereka Itulah skill yang perlu dimiliki oleh seorang customer service yang perlu Anda ketahui Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini Jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua Agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini Jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis Dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com Dan silahkan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe Dan klik share di sosial media milik Anda Jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya Silahkan klik channel youtube belajar berbisnis ini Dan disini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload Silahkan klik di videos Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel youtube belajar berbisnis ini Ini adalah video paling sederhana versi on the spot Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton